Oke, hari ini akan masuk ke pembahasan metodologi, data science, data mining, machine learning, kurang lebih metodologinya atau tahapan-tahapannya, dia punya banyak persamaan antara data science, data mining, dan machine learning. Sekarang punya pertanyaan, sebenarnya apa sih bedanya data science, data mining, machine learning, nanti ada AI, artificial intelligence, ada big data, dan selanjutnya. Nah, yang pertama, diagram ini bisa memperlihatkan hubungannya, perbedaannya atau saling keterkaitannya antara AI, artificial intelligence, atau data science, atau data mining, atau machine learning, atau big data, big data. Kaitannya seperti ini. Kalau diagram impunan seperti ini. Apa yang bisa Anda baca di sini? Yang pertama, artificial intelligence itu, termasuk di dalamnya machine learning. Atau kalau kita balik ya. Machine learning itu bagian dari AI. Nanti di dalam machine learning, ada yang saat ini sangat populer, yang warna merah ini ya, yaitu deep learning. Deep learning itu adalah bagian dari machine learning. Nah, ini dari diagram yang pertama, yang paling besar. Sekarang ada data science, ada data mining. Nah, data science, data science ya, sebagian, sebagian itu menggunakan ini, machine learning ini. Nah, sama data mining juga. Jadi, dia beririsan, dia dengan AI, machine learning, bisa beririsan. Artinya, sebagian dari metode data mining adalah machine learning. Nah, begitu juga dengan data science. Kenapa data science ini dalam satu lingkaran dengan data mining? Nah, karena ini memang irisannya sangat banyak. Data mining itu aspek tekniknya lebih kuat. Data science itu aspek analisa, analisa datanya yang lebih kuat. Penerapannya itu dengan data mining. Kalau mau dilihat, apa sih data mining dengan data science ini? Ada dua istilah yang sering dipertukarkan gitu. Artinya ditukar-tukar juga, kadang-kadang maknanya sama. Kita menyebut data mining, kita menyebut data science. Ya, walaupun dari aspek latar belakangnya ada kebedaan. Data mining itu sudah diterapkan. mining itu ya, sudah sebuah implementasi gitu. Bagaimana kita mau memanfaatkan data. Jadi, data mining itu mau memanfaatkan data. Sama data science juga mau memanfaatkan data, tapi dalam tahap ini ya, analisanya, data itu secara konseptualnya gitu. Ini lebih berbentuk konseptualnya, ini lebih berbentuk ke implementasinya. Nah, big data sendiri ya, bagian dari data science, data mining, AI gitu, itu dimanfaatkan oleh big data. Nah, saat ini ada data yang memang big. Karena kata kunci dari semua ini kan data. Kata kuncinya data. Kenapa data? Karena ada data yang begitu besar melimpar ruang, tapi belum dimanfaatkan. Ada data yang begitu besar, saat ini yang disebut dengan big data itu lebih mengarah ke data di internet. Itu di sana datanya salah. sangat berlimpah. Tapi kebanyakan hanya sampai data saja. Tidak diapapakan. Nah, makanya muncullah teknologi untuk mengolah data itu agar menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Itulah dia data mining, itulah dia data science, itulah di machine learning. Bahkan deep learning juga bisa memanfaatkan data ini. Itulah makanya big data dia masuk ke peririsan di internet semua ini. Itulah kaitannya nanti, kalau Anda bingung, ini mata kuliahnya data mining. Tapi kadang-kadang di sini data science, kadang-kadang machine learning, kadang-kadang big data. Nah, itu memang saling berkaitan. Nanti kalau di sini, sebenarnya di sini bisa ada lagi satu lingkaran, ini namanya statistik. Jadi data mining, data science itu dasarnya sebagian tekniknya menggunakan statistik. Data mining sebagian AI, sebagian statistik. kalau di big data nanti, di sini kalau mau ada, kita apakan kita balik, karena di sini lah data warehouse. Data warehouse itu lebih dekat ke big data, karena sekumpulan data, wadahnya tempat data kita letakkan. kalau misalnya big data nanti lebih luas. Kalau big data itu, baik datanya terstruktur maupun tidak terstruktur untuk masuk ke dalam big data. Kayak di internet, karena itu kan tidak semua datanya dalam database. Makanya dalam bentuk format yang tidak beraturan, tidak terstruktur. ya oke, itulah ini dari sisi cakupan. Ada AI, ada data science, ada data mining, ada machine learning, ada big data. Kemudian ini, kaitan dalam hal cara kerjanya. Jadi ini data, sumbernya data. Dalam rangka apa? Diolah nanti oleh sistem ini. Data itu diolah, sehingga menjadi bentuk yang lebih bermakna, yang lebih bermanfaat, yang disebut dengan insight. Suatu pencerahan yang baru. Oh, ternyata dari data ini, ketahuan ada sisi yang seperti ini, yang sebelumnya tidak kelihatan. Ada sisi yang tidak terlihat. Kalau tidak diolah, pakai teknologi ini. Supaya terlihat, data itu diolah dulu. Diolah dulu datanya. Supaya kita melihat hal-hal yang tidak bisa hanya sekedar kita lihat sekali, lihat begitu, langsung tahu. Saralah butuh data mining, butuh data mining, butuh statistik, butuh data science, butuh machine learning. setelah butuhnya di dalam muka. Supaya menghasilkan informasi yang berguna tadi, yang masih tersebut. Semua ini dipengaruhi oleh bidang AI, artificial intelligence, yang sistem certas, karena selanjutnya sistem certas, di mana data dikonversi menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Butuhkan sistem certas. Atau mungkin statistik. Karena statistiknya bisa. Inferensi data. Oke, itu beberapa istilah terminologi yang ada harus pahami supaya tidak tumpang tindih. Malah kadang-kadang bikin bingung ini. Malah menemukan AI, tiba-tiba jadi data mining, tiba-tiba jadi data science, tiba-tiba jadi big data, tiba-tiba jadi bisnis intelijen. Belum lagi deep learning. Sekarang kan yang lagi lagi tram itu kan deep learning. Sudah bari yang sudah langsung terbukti keampuhan data-data yang kompleks. Oke, itu dulu. Jadi yang jelas intinya yang pertama data-data. Kalau nggak ada data, ini nggak. Big data, data science, data mining, tanpa data, itu nggak ada. Ada data dulu. Kalau ada yang mau mengerjakan proyek, mau kata-kata Anda mau mengerjakan skripsi di bidang data mining, yang harus ditunjukkan datanya dulu. yang harus diselidiki. Data ada nggak di tempat itu? Kalau nggak ada, ya nggak usah buru-buru pakai data mining. Ya nggak mungkin juga bisa diterangkan data mining kalau nggak ada data. Nah, biasanya data itu kan diletakkan di database. Jadi pertama kita cek dulu. Di tempat itu sudah ada database. Belum. Kalau belum, jangan. Coba-coba pakai data mining. Mau diapakan, Tidak ada bahan bakar. Data itu bahan bakar oleh data mining. Sarannya ada data. Tapi syarat di atas data itu adalah permasalahan. Harus kita baca dulu permasalahan yang penting, urgen untuk dipecahkan di tempat itu apa sih? Tempat bisnis, istilahnya. Istilah bisnis kan kalau orang IT kan maksudnya bukan berarti jual-beli ya. Masihnya bisnis itu proses yang terjadi di sana. Permasalahannya apa sih? Dari masalah baru kita selidiki data. Dari masalah baru kita selidiki data. Makanya ada ada metodologi-metodologi tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan kalau kita mau membangun pekerjaan data mining. Apa tahapan-tahapan? Ada banyak versi, ada banyak aliran yang mazhab tentang metodologi di dalam data sains atau data mining ini. Tapi metodologi yang paling banyak digunakan secara akademis metodologi yang paling banyak digunakan secara akademis adalah yang disebut dengan Chris D.F. Sebut dengan Chris D.F. Lagi juga udah Chris D.F. Siapa yang tahu kepanjangannya? Siapa yang tahu kepanjangan dari Chris D.F. Siapa yang duluan tahu? S.D.F. apa? C-nya apa? Chris D.F. Pak Krishna C-nya cross C-nya cross C-nya cross C-nya cross C-nya aja Industri Standard Proses Standard Proses Standard Data mining Proses Jadi Kenapa ada istilah Cross Industri Maksudnya Metode ini Tidak tergantung Kepada Perusahaan Tertentu Perusahaan itu Industri Tertentu Kenapa? Karena Masing-masing Perusahaan Yang besar-besar Mereka membuat Metodologi Langkah-langkah Sedih Yang ingin Kita pakai Yang ingin Dipakai oleh Para pengembang Tapi Akhirnya pada Sebuah konsorsium Sepakati Oleh orang-orang Akademis Sudah kita pakai Ini Kita pakai Sendiri Tidak terpengaruh Oleh Microsoft Tidak terpengaruh Oleh Oleh IBM Jadi Yang membuat Standar-standar Itu Kayak Microsoft Dia punya Standar Standar Proses Data Mining Ada Ada Sediri IBM Ada Domino Ada Ada Beberapa Yang lain Yang membuat Langkah-langkah Bagaimana Sebaiknya Kalau kita Mau Mengerjakan Proyek Data Mining Bagaimana Kalau kita Mengerjakan Proyek Data Ada Langkah-langkahnya Masing-masing Perusahaan Itu Buat-buat Sediri Akhirnya Secara Kita Menggunakan Chris Ada Ada 6 Langkah 6 Langkah Itu 1 1 2 3 4 5 6 Ini Salah 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 Tulis Apa yang Tau Ini Masa data Preparation Lagi Apa ini Terakhir Apa Kalau Sudah Jadi Aplikasinya Di Apa Semuanya Ditenagai Ditenagai Bahan 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 Bakarnya Semuanya Data Kalau Enggak Ada Data Enggak Bisa Enggak Bisa Yang Lagi Ujian Ujian Deskripsi Yang Ambil Data Mining Kalau Kita Tanya Kamu Datanya Udah Ada Enggak Belum Nanti Saya Ambil Enggak Bisa Ambil Dulu Datanya Kalau Datanya Enggak Jelas Enggak Tahu Mau Pakai Model Yang Mana Nanti Ini Pertama Data Dulu Pada Umumnya Kalau Data Sumber Datanya Itu Adalah Dari Data Dari Data Database Yang Paling Paling Banyak Kita Temui Data Itu Adalah Database Tapi Tidak Semua Data Itu Berbentuk Database Tidak Semua Data Berbentuk Database Tapi Kebanyakan Dan Yang Paling Mudah Kita Temukan Saat Ini Untuk Kita Olah Menggunakan Database Adalah Data Yang Dari Database 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 Di Tempat Yang Mau Kita Kita Apa Di Sebuah Tempat Yang Mau Kita Kita Data Mining Kan Kita Pastikan Disana Sudah Ada Sistem Informasinya Sudah Ada Aplikasinya Yang Kalau Sistem Informasinya Pakai Database Dataset Hukumnya Wajib Sudah Ada Datanya Setelah Kita Ambil Itu Nanti Disebut Dataset Kalau DBMS Database Di Dalam Data Mining Data Ini Nanti Disebut Dataset Walaupun Sebenarnya Dari Database Kita Menjimpinya Sebagai Dataset Jadi Ada 6 Langkah Ada 6 Langkah Ini Harus Apal Lagi Pertama Bisnis Understanding Data Understanding Data Preparation Kemudian Modeling Evaluation Deployment Deployment Ini Gambarnya Saya cari Yang Lain Bisa Salah Ini Sama 1 2 3 4 5 6 Ini Ada 6 Langkah Pasir Bekerjaan Kalau Anda Ngerjakan Proyek Proyek Data Science 6 Langkah Ini Pertama Anda Laporkan Hasil Bisnis Understanding Apa Hasil Data Understanding Apa Hasil Data Preparation Apa Bagaimana Hasilnya Bagus Baru Dilakukan Modeling Modelnya Sudah Jadi Baru Dievaluasi Setelah Lewat Tahapan Evaluasi Baru Dideploy Ke bentuk Aplikasi Nyata Karena Modeling Ini Masih Prototype Masih Masih Bentuk Yang Untuk Dicoba Prototype 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 Itulah Yang Di Evaluasi Disini Prototype Setelah Hasil Evaluasi Mengatakan Prototype Bagus Baru Dideploy Evaluasi Kita Bisa Pilih Aplikasi Web Atau Aplikasi Mobile Atau Aplikasi Yang Lain Aplikasi Data Mining Tidak Tergantung Hasil Nanti Boleh Aplikasi Apa Saja Aplikasi Web Android Jadi Ada 6 langkah Bisnis Understanding Ini Pekerjaannya Seperti Pekerjaan Kita Di Dalam Analisa Sistem Mirip Analisa Sistem Yang Dianalisa Adalah Aspek Permasalahan Yang Mau Dipecahkan Secara Data Mining Kita Cek Dulu Misalkan Kita Mau Menerapkan Atau Memanfaatkan Data Mining Di Sebuah Perusahaan Saya Gambar Begin Aja Apa Yang Pertama Kita Cek Dulu Objektif Determine Bisnis Objektif Tujuan Perusahaan Ini Apa Kenapa Kita Harus Tahu Apa Yang Menghambat Tujuan Apa Yang Selama Ini Melemahkan Upaya Untuk Mencapai Tujuan Itu Karena Itulah Masalah Masalah Harus Bisa Mengungkapkan Permasalahan Yang Ada Di Tempat Itu Karena Melakukan Sistem Analis Di Tempat Harus Kita Mulai Dari Masalah Di Tempat Itu Apa Masalahnya Ada Apa Di Masalah Itu Bisa Kita Lihat Dari Kegiatan Sehari Kalau Kita Observasi Di Sana Yang Gak Lancar Apa Di Sana Yang Sering Apa Ya Tapi Intinya Kita Memang Harus Tahu Alur Di Tempat Itu Terjadi Seperti Ini Seperti Itu Maksudnya Hal Hal Yang Yang Enggak Beres Itu Tentu Kaitannya Ketujuan Dibandingkan Ketidak Lancaran Ini Ada Kaitannya Ketujuan Perusahaan Kalau Tujuan Perusahaan Itu Bukan Masalah Perusahaan Harus Kaitannya Ketujuan Bisnis Bisnis Objektif Kemudian Sebaiknya Kita Memahami Lika Liku Lika Liku Di Sana Ases Harus Tahu Kita Di Sana Cara Kerjanya Apa Semangat Semangat Kerjanya Slogan Slogan Di Sana Segala Macam Sampai Nanti Workflow Sehingga Dari Ini Semua Secara Hukum Baru Kita Tahu Bisa Dipakai Pemecahan Pakai Data Mining Barulah Masuk Data Mining Oh Ini Bisa Dipecahkan Sama Data Masalah Ini Bisa Kita Pecahkan Dengan Memanfaatkan Data Data Di Database Yang Ada Perusahaan Ini Itulah Peran Data Mining Langsung Langsung Main Data Mining Ada Masalah Ada Data Nyambung Gak Antara Masalah Sama Data Maksudnya Nyambung Bisa Enggak Masalah Ini Dibantu Pemecahan Oleh Data Yang Akan Kita Dapatkan Dari Database Yang Ada Perusahaan Tersebut Determine Data Mining Goals Baru Dan Kalau Kita Sudah Tentukan Mau Pakai Data Mining Kita Tentukan Ininya Data Mining Mau Kita Gunakan Itu Mau Pakai Tes Yang Mana Tas Yang Mau Pakai Jenis Data Mining Yang Mana Karena Data Mining Itu Nanti Ada Yang Regresi Ada Yang Klasifikasi Ada Yang Clustering Asosiasi Ada Anomaly Detection Ada Second Mining Ada Masalah Rekomendasi Kita Kita Harus Paham Dulu Regresi Apa Klasifikasi Itu Apa Clustering Itu Apa Asosiasi Itu Apa Tapi Inilah Teknik Data Mining Yang Bisa Kita Terapkan Tapi Lihat Yang Tadi Masalahnya Di Sana Apa Datanya Apa Kemudian Baru Kita Pikir Masalah Regresi Masalah Klasifikasi Masalah Clustering Saya Pakai Clustering Kita Clustering Nanti Kita Bisa Mengusulkan Solusinya Masalah Asosiasi Selanjutnya Kita Kembali Ke Sini Jadi Langkah Taham Awal Dari Proses Data Mining Adalah Business At Standing 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 Menentukan Apa Menentukan Tujuan Di Perusahaan Itu Apa Kemudian Masalah Yang Terjadi Di Sana Apa Dari Tujuan Kita Tahu Apa Yang Mengambat Tujuan Baru Nanti Data Yang Disana Ada Datanya Ada Apa Saja Barulah Kita Kedatama Ini Kita Masuk Data Mining Itu Apa Data Mining Yang Pemecahannya Bisa Jadi Secara Regresi Bisa Jadi Secara Klasifikasi Bisa Jadi Secara Cluster Ini Penekanan Kita Bisnis Understanding Tugas Anda Minggu Keempat Ini Membuat Analisa Bisnis Understanding Di Sebuah Tempat Tempatnya Mana Yang Anda Sukai Terserah Saja Tapi Anda Buat Analisa Bisnis Understanding Ada Cari Anda Cek Di Tempat Itu Ada Databis Kemudian Tau Tujuan Tujuan Organisasinya Apa Tujuan Perusahaannya Tujuan Itulah Tau Mana Yang Menghabar Tujuan Masalah Yang Mengenai Tujuan Masalah Jadi Bisnis Understanding Pekerjaannya Semacam Pekerjaan Sistem Analis Analis Penuh Dengan Pengamatan Pengamatan Untuk Mencari Peluang Bahwa Di Satu Tempat Itu Bisa Disupport Ditambah Kualitas Dengan Menerapkan Data Menarik Garis Atau Benang Merah Tentara Permasalahan Bisnis Masalah Bini Masalah Yang Terjadi Di Perusahaan Apa Yang Menghambat Tujuan 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 Tempat Tujuan Organisasinya Dari Situ Masalah Hal Ini Mengganggu Pencapaian Tujuan Itu Masalah Pencapaian Tujuan Barulah Nanti Kita Bikirkan Mana Pemecahan Dengan Data Saya Setelah Kita Yakin Bahwa Masalah Di Satu Tempat Sudah Bisa Dipecahkan Secara Data Kita Harus Tentukan Ada Tugas Tugas Fungsi Fungsi Regresi Regresi Atau Mungkin Klasifikasi Saya Mau Jelaskan Yang Tiga Ini Apa Sebedanya Ada Regresi Ada Klasifikasi Ada Klasifikasi Yang Tiga Inilah Dulu Yang Penting Regresi Regresi Itu Apa Regresi Itu Sebuah Model Yang Bisa Digunakan Untuk Memprediksi Kedepan Berapa Nilai Sebuah Parameter Kedepannya Itu Bisa Pake Regresi Memprediksi Tapi Outputnya Itu Nilai Angka Jadi Regresi Itu Angka Misalkan Memprediksi Kira-kira Jumlah Penjualan Bulan Depan Berapa Itu Bisa Di Bisa Diperkirakan Bisa Diprediksi Kalau Ada Kebutuhan Seperti Itu Namanya Regresi Bisa Jadi Peningkatan Jumlah Atau Penurunan Jumlah Tapi Kalau Ada Kaitannya Dengan Jumlah Harga Angka Berapa Berapa Seharusnya Harga Beras Berapa Seharusnya Harga Beras Itu Bisa Pake Regresi Keluarannya Angka Ini Regresi Sekali Lagi Mengeluarkan Angka Regresi Jadi Memprediksi Berapa Besaran Tertentu Berapa Besaran Tertentu Berdasarkan Data Data Inputnya Berapa Besaran Data Tertentu Hitung Dengan Regresi Sekarang Klasifikasi Kalau Klasifikasi Ini Bisa Juga Digunakan Memprediksi Cara Kerjanya Beda Dengan Regresi Kalau Klasifikasi Cara Kerjanya Menempatkan Input Kita Ke Kelompok Tertentu Kelompok Klasifikasi Itu Kelompok Misalkan Apakah Apakah Jenis Kuliner Jenis Makanan Tertentu Termasuk Laku Atau Tidak Misalkan Mau Makan Dengan Klasifikasi Bisa Dijawab Pertanyaan Itu Makanan Termasuk Makanan Yang Laris Atau Tidak Kuliner Kuliner Yang Laris Atau Tidak Bisa Dengan Klasifikasi Dipecahkan Dengan Saran Sudah Ada Klasifikasi Ini Adalah Misalkan Kita Punya 100 100 Jenis Kuliner Yang 50 Ini Jenis Yang Laris 50 Jenis Yang Kurang Laris Sehingga Bisa Digunakan Untuk Memprediksi Jenis Kuliner Ini Termasuk Kelompok Yang Laris Atau Tidak Itu Namanya Klasifikasi Ada Enggak Di Perusahaan Yang Sedang Kita Lakukan Bisnis Understanding Ada Enggak Yang Permasalahan Bisa Dipecahkan Dengan Proses Seperti Seperti Klasifikasi Tadi Klasifikasi Regresi Sudah Klasifikasi Sudah Sekarang Clustering Clustering Mirip Sama Klasifikasi Sama-sama Mengkelompokkan Sama-sama Mengkelompokkan Mengkelompokkan Misalnya Tadi Makanin Yang Laris Dengan Tidak Laris Kelompokkan Misalkan Mas Isoy Yang Cepat Lulus Dengan Yang Lulus Tepat Waktu Dengan Tidak Tepat Waktu Berarti Dikelompokkan Kalau Kelompokkan Tidak Mesti Dua Juga Bisa Jadi Kelompoknya Tiga Misalkan Ini Barang Yang Murah Sedang Mahal Kalau Kelompok-kelompoknya Kita Sudah 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 Diketahui Kelompok-kelompokkan Tetapi Kalau Kelompoknya Belum Diketahui Justru Itulah Yang Mau Dicari Karena Kelompoknya Belum Ada Kelompoknya Belum Ada Tapi Datanya Sudah Ada Ada Data 100 Bisa Belum Kelompok-kelompokkan Dan Kelompoknya Belum Ada Jadi Usaha Mengkelompok-kelompokkan Mengkategorikan Sekumpulan Data Menjadi Beberapa Menjadi Beberapa Kategori Itu Namanya Clustering Jadi Clustering Itu Sebelumnya Belum Ada Kelompok-kelompok Kalau Klasifikasi Sudah Ada Kalau Clustering Justru Tujuan Model Atau Algoritma Clustering Adalah Membuat Kelompok Dari Sebuah Dataset Dari Satu Dataset Itu Bisa Kita Buatkan Kelompok Misalkan Dari Data Nilai Mahasiswa Kita Bisa Kelompokkan Ini Mahasiswa Yang Nilainya Pas-pasan Ada Ini Nilainya Yang Sedang-sedang Sajab Ada Nilainya Briliant Kelompokkan Tiga Karena Kita Belum Tahu Yang Mau Dikelompokkan Apa Misalkan Kita Punya Data Mas Kita Belum Tahu Kita Kelompokkan Apa Bisa Saja Kita Olah Nanti Kelompokkan Sendiri Yang Model Namanya Clustering Clustering Jadi Pada Clustering Belum Belum Diketahui Pengelompokannya Berdasarkan Apa Pengelompokan Itu Istilahnya Nanti Labelnya Labelnya Belum Ada Dengan Target Kelas Jadi Pada Himpun Nadat Ini Belum Ada Kelas Kelompok Kalau Sudah Ada Pakai Klasifikasi Kalau Belum Ada Pakai Kelas 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 Belum Beda Regresi Klasifikasi Dengan Kelas Tadi Masih Business Understanding Kalau Sudah Baru Kita Lihat Sumber Datanya Nanti Dari Mana Kalau Dari Database Dan Mau Dikasih Orang ID Di Tempat Itu Bagus Sumber Datanya Belum Tau Pak Oh Jangan Tidak Boleh Boleh Digunakan Data Main Kalau Datanya Belum Jelas Kenapa Tidak Boleh Karena Dari Data Itu Nanti Kita Tau Harusnya Regresi Klasifikasi Atau Klastering Ini Mau Pakai Data Main Tapi Datanya Tidak Bisa Sumber Datanya Harus Jelas Sumber Datanya Dari Database Akademi Perburuan Tidak Sumber Datanya Kemudian Biasanya Kita Harus Menentukan Item Item Yang mau Dipakai Apa Saja Masalah Mau Mengklasifikasikan Mas Sesuai Lulus Tepat Waktu Tidak Apa Input Yang Mempengaruhi Itu Mengaruhi Lulus Tepat Tepat Waktu Tidak Yang Namanya Sumber Data Oke Apada Bisnis Understanding Kita Menentukan Bahwa Yang Sudah Jadinya Sudah Bagus Bagus Berapa Bagus Jadi Bisa Diukur Mengukur Tingkat Keberhasilan Sebuah Model Cara Mengukurnya Bisa Pakai Domain GPI Matric Confession Yang Paling Banyak RMS PAPE Dan Sebagainya Untuk Mengukur Output Biasanya Kalau Klasifikasi Itu Pakai Ini Kalau Regresi Biasanya Pakai RMS E MAPE Jadi Itu Nanti Kita Bisa Kita Coba Dalam Hal Ini Ada Tugas 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 Saya Berkasih Templatenya Saya Share Lagi Kelihatan Tugas Ini Templatenya Jadi Tugas Anda Minggu Ini Anda Tulis Disini Nanti Judul Apa Maksudnya Judul Itu Adalah Dari Sebuah Tempat Yang Menurut Ada Masalah Di Tempat Itu Bisa Dipecahkan Dengan Data Mending Apa Kita Menemukan Isinya Isinya Anda Harus Terampil Mendefinisikan Permasalahan Tugas Sini Latar Belakang Masalahnya Apa Hal Apa Yang Menarik Oleh Yang Bisa Menarik Oleh Kita Tentang Permasalahan Tempat Terlalu Sering Melihat Para Pegawai Waktu Jam Istirahat Kembali Dari Jam Istirahat Sering Tidak Tepat Waktu Masalah Masalah Perhatikan Masalah 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 Sudah Jelas Itu Tulis Di Identifikasi Permasalahan Berikutnya Ada Asumsi Kebutuhan Dan Limitasi Apa Yang Berdasari Asumsi Yang Lagi Kita Garam Asumsi Maksudnya Nilai-nilai Kebenaran Yang Tidak Perlu Ada Asumsi Ada Asumsi Ada Kebutuhan Ada Limitasi Memang Butuh Apa Keterbatasannya Nanti Apa Kemudian Di Bab Dua Ada Tujuan Proyek Tujuan Anda Membuat Sistem Itu Apa Membuat Model Kemudian Ukurannya Gimana Cara Misurable Gimana Cara Mengukur Model Itu Bagus Gak Bisa Cuma Programmer Kalau Programmer Itu Bagus Sudah Sudah Selesai Selesai Sistem yang dibangun Dilakukan pengujian dengan cara-cara yang sudah lazib Cara yang tadi ya Pada matrik Confusion Atau pakai RMSE Atau MSB Dan sebagainya Nah ini tadi dia Barulah solusinya dipikirkan Permasalahan disana Bisa gak dipercayakan secara regresi Kalau bisa Kalau bisa dicatat Nanti Atau mungkin Klasifikasi Atau mungkin Klasifikasi Atau mungkin Rokomendation Sistem Nanti Di bawah Kemudian Nanti Setelah Yang 31 ini Selesai Berarti kan Dipastikan Kita mendapatkan Database Data yang kita dapatkan dari database Itu belum tentu Langsung cocok Untuk model yang mau kita bahkan Karena data dari database Yang namanya Dikelola oleh manusia Di input oleh manusia Pasti datanya ada yang kotor Nah itu harus kita bersihkan dulu Pembersihannya data cleansing Apa nanti Yang kira-kira Datanya yang Agak error gitu ya Yang tidak bisa diolah Bisa jadi datanya kosong Bisa jadi ya Kosong Kita kan kadang-kadang Cue aja ya Kalau ada Kalau ada yang kosong Gak penting mungkin Nah Sebagainya Jadi nanti bisa dibersihkan Dengan proses data Nah ini Barulah modelnya dibangun Mau pakai apa Mau pakai klasifikasi Mau pakai regresi Mau pakai mastering Dan sebagainya Nah terakhir dituliskan Instrumen pengukurannya apa Bahwa hasil ukuran kita itu berhasil Kita pakai apa Kita Jadi ini template Anda pakai Anda isi Anda isi aja disini Langsung disi aja Nanti otomatis ini halamannya Berubah Ini jangan diketi-keti Halamannya berubah otomatis Sekarang kan masih halaman 3 Semuanya Masih disini Semuanya Enggak semuanya disini Tapi kalau nanti ini berisi Halamannya disini Otomatis berganti Sudah dibuatkan insert Stylenya Oke itulah tahap Business understanding Dengan tugas Anda Ada pertanyaan Pertanyaannya absin Ada pertanyaan Pasti belum absin pak Bukan pertanyaan Ada pertanyaan Tugasnya anda kumpulkan Tugas yang pakai word tadi Anda download aja nih langsung Yang namanya Template business understanding Insada Anda isikan Bab-bab yang tadi Yang gak usah banyak-banyak Paling Setiap bab Paling banyak itu Lima baris Tiga baris Itu kan Cuma proposal ringkasan aja Kemudian nanti Setelah selesai Anda kumpulkan kesini Linknya sama ya Paling atas air 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 Ini udah ada Pertemuan part Jadi kita gak pakai Jupiter Ada cukup nulisnya Diwan aja Tadi nanti Anda kumpulkan Di pertemuan part Sambil Saya lihat Ini yang tiga Tugas Ya oke Udah sama ratai Tugas satu Tugas dua Tugas tiga Paling banyak tugas satu Tugas dua Tugas dua Tugas dua Tugas tiga Tugas tiga Tugas tiga Tugas tiga Banyak yang belum Saya akan tutup ini Selama lima atau enam Silahkan aja Kalau masih mau Tugas dua Tugas sempat Di sini ada Oke itu Untuk kita hari ini Ada pertanyaan Masih hadir Masih hadir Jadi hari ini kita Minggu ini Kita ngikutin ke tahapan Tahap satu adalah bisnis Anda harus bisa itu menuliskan Itu nanti Kalau di skripsi bab satunya Sekarang gak apa-apa Kita belajar Yang ada pilih Yang ada pilih Satu tempat Oh iya Oh iya Ata mau Oke 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 Terima kasih.